selamat menikmati di kebun kita biar real sengaja videonya kita dokumentasikan untuk teman-teman yang sudah mengembangkan klon-klon yang ada di kebun saya ini real saya ambil langsung dari apa namanya kebun sendiri karena itu sudah nampak bahannya bahan-bahan di kebun saya sudah mulai nampak besar-besar sudah mulai nampak ke pembesaran sudah hampir merata oke teman-teman posisi kebunnya sekarang serut gulmanya banyak tapi besok akan segera kita lakukan pengendalian gulmah kemarin sengaja dibiarkan terlebih dahulu oke teman-teman alhamdulillah penampakannya seperti ini ini klon bongkok dan kita akan melakukan pengambilan untuk beberapa jenis klon bisa dikatakan multi klon begitu tuh ini bongkok semua tuh alhamdulillah biarpun cuaca ekstrim namun buahnya masih jadi ya teman-teman merata masih bahan sudah banyak sudah pada ijo-ijo royo oke langsung teman-teman oke kita akan langsung eksekusi sembari apa namanya pengurangan begitu pengurangan bahan sortasi ini klon bongkok buahnya rame sebelah-sebelah bentuknya seperti ini bahannya ada 1 2 3 4 5 6 ini kita ambil buat entres oke 1 itu kosong ya teman-teman gak apa-apa karena dia masih lanjut ke B2 buahnya nih real oke lanjut kita cari yang rame-rame ini ada 2 bagus bagus ini akan kita ambil sisakan 1 ruas oke 4 bahan yang tadi kita ambil disini ini masih lanjut ke B2 oke untuk batang ini apakah ada ini ini raja itu raja itu raja ini rajanya ada 3 kita ambil yang ini ya oke udah tuh pergantian bahannya raja 1 2 3 ini udah muncul lagi ini masih bongkok oke teman-teman kita sembari apa namanya kita pegang kamera jadi agak sulit ya teman-teman oke kita akan terus cari entres entres yang bagus itu bongkok disitu banyak ya di ujung ini masih bongkok tuh posisi buahnya rame di belakang-belakang tuh susah untuk ngebaliknya ini ini entrynya kita ambil satu ada satu karena dia juga bawahnya ada kita ambil satu real oke teman-teman teman-teman ini tadi sudah bongkok karena durasinya agak dicepetin jadi kepanjangan kalau mau apa di videoin dokumentasiin semua ini bongkok real real hasil cetakan sendiri bukan dapet nyolong bukan dapet curi teman-teman ini benar-benar entrance yang sudah kita besarkan oke kita akan peruning dulu biar nanti kita lanjut ke yang kedua itu klon pandi atau klon jun oke teman-teman kita akan lanjut ke klon yang kedua ini klon jun usia satu tahun baru belajar berbuah ini bagusannya mantap nanti saya akan tunjukkan yang udah full buah mau dia ranting ataupun raja bagus kebetulan ini ada entrance nya super menutup baras itu potong real oke kita akan lanjut oke ini dia klon jun tunggu hijau itu untuk gugusan tuh kapot sampai ke bonggolnya pun buah tuh ini ranting nanti ada raja saya kasih tunjuk wow cerinya itu berapa banyak sebelahnya juga klon jun pendek sambungannya gugusan nya padat sekali buahnya bagus bulet besar sedang lah bobot ini pendek B2 nya rusak di atas saya naikkan lagi sebelahnya juga lonjun padat buahnya teman teman mantap sekali buahnya bulet bagus bagus nantresnya sudah kita manfaatkan tuh nah dia pendek pendek banget tuh sampai ke tanah tuh bahannya hancur ini klon jun yang tadi mantap kan joss gugusan nya pada tuh bawah klon jun tugu hijau karakternya hijau ini ada nantres akan kita potong bentar kita ambilkan gunting raja gugusan nya rapat real real kan ini kita buang kemudian ini kita buang oke kita akan lanjut klon klon yang ketiga itu entres klon jun kita sudah dapat kita akan lanjut ke entres yang ketiga klon pandi ataupun pupus merah ini masih klon jun usia mudah mudah sekali sekitar satu tahun itu daunnya itu kena angin kencang kemarin jadi pada rusak ini pupus merah ada yang pupus merah lebih rapat lagi nih mantap sekali seterusnya kita ambilkan untuk pupus merah ini kemarin sudah kita bagi-bagikan jadi baru tumbuh-tumbuh masih kepada kecil-kecil sebelah itu klon putih itu klon putih ini sekarang kita lanjut ke pupus merah oke teman-teman kalau tadi pupus merah ini klon putih ini klon ini versi ini eksperimen kita sendiri hasil berdaya kopi lokal itu sekitar 5 tahun yang lalu diberdayakan oleh citra jadi kopi ini sangat mantap sekali sangat kuat dengan cuaca yang hujan maupun panas ini klon putih tapi karakter buah ini sebenarnya berubah-ubah bisa saya katakan berubah-ubah ada yang menonjol benar-benar menonjol putih begitu yang ini dia agak hijau-hijau mudah begitu entresnya belum ada untuk yang ini ini lagi-lagi klon putih kita cari entresnya wow itu bagus sekali itu bang putih mantap master wow ini kuat sekali mana entresnya entres kemaren ke timpa kayu jatuh ini ada entres aja bahan oke kita akan eksekusi entres oke kita akan lanjut cari untuk entres klon putih ini ya klon june itu guhijau karakternya hijau rapat ya teman-teman nih jadi kalau teman-teman mau lihat entres yang bagus pasti rapat gugusan ini ya apa namanya jarak ruasnya ini klon putih beda kan ini klon june pupus merah sama klon putih sudah ada tinggal kita cari ini klon june tinggal kita cari klon pandi ya teman-teman ini klon pandi dahannya besar sekali tidak terlalu banyak saya kembangkan yang ini usia muda penyambungan sebelum di kisaran bulan tiga saya akan perlihatkan untuk yang sudah berumur nanti putih oke teman-teman jadi karena apa namanya cuaca kurang bersahabat jadi videonya kita agiri sampai disini dulu tadi kita sudah dapatkan beragam jenis klon untuk teman kita semoga bisa bermanfaat dan tidak ada niat untuk promosi ataupun yang lainnya hanya menghususkan video ini untuk salah satu teman kita oke teman-teman saya Virgo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati